Halo WorldSporters, bertemu lagi bersama gue Hari Saat ini adalah acara Basa-basi, bahas sepak bola dalam negeri Lagi rame nih bahas masalah stadion utama gue Rabung Karne Dimana rumput stadion itu kabarnya rusak Setelah kemaren abis ada konser Philbin asal korepatan BLACKPINK Nah kemaren kalo gak salah tuh gue ngeliat raut wajah Nah Pak Erick Pahir itu kayaknya agak sedikit kecewa dan marah Dan sempet ngecek rumput Dengan melihat kondisi rumput seperti itu Tapi kan kita gak boleh asal memberikan informasi Nah ini ada dua rekan saya, halo Alip Halo Alip, ada Pak Wila Ya, halo Pak Nah ini dia, si Alip ini salah satu temen bola supporter Yang mereniput langsung pas kegatangan Erick Pahir datang ke stadion GBK Dan sementara Wila ini salah satu yang nonton BLACKPINK Jadi kita pengen tanya Konfirmasi ke mereka yang berdua Wila juga wartawan pro sport ya Tapi dia juga fans dari BLACKPINK Lagi ini bisa dibilang cover both sides Kita pengen tau seperti apa Dari hari itu Yop, wari bang Ekspresi Erick Tohir pas kemarin ngeliat kayak gimana? Wah itu juga Dia tuh abis pulang dari Kongsa Bali Surabaya mengecek beberapa venue Piala Dunia U20 lainnya Terus pas setelah konser BLACKPINK itu dia langsung meninjau Hari besoknya langsung Tanggal 13 Maret 2023 Langsung meninjau stadion Blora Bung Karno bersama Membawa beberapa timbang Mulai dari jajaran PSSI Tari rezeki Yudin Amali Ratu Tisha dan lainnya Ya disitu dijabarkan Dan juga Ada juga Direktur utama ya Direktur utama ya Ini vendor pengelola rumput di GBK Oke Dan dengan kata lain Menjabarkan Bagaimana sih kondisi GBK setelah digunakan konser BlackPINK Nah sangat disayangkan Bang, itu mungkin agak kabar buruk ya, bahwa terjadi beberapa kerusakan ya, bahkan disebut kualitas atau kondisi rumput GBK itu agak di bawah dibanding beberapa venue Piala Dunia U20 2022 yang tahun ini. Jadi ada sedikit penurunan, namun pihak vendor GBK itu, KRP namanya ya, menyebut bahwa butuh waktu satu bulan perawatan untuk mengembalikan kualitas dan hijaunya rumput Stadium Glora Bung Karno ya setelah konser GBK. Dengan catatan gak boleh digunain sama sekali ya, apapun gak boleh, event apapun. Bahkan, bersih japusim. Itu menjadi sebuah, apa ya, sebuah kayak semacam alarm ya, bagi PSSI dan juga PPK GBK, membuat membereskan benarkan rumput Stadium GBK, dimana kan kalau gak salah GBK-nya akan jadi laun opening ceremony Piala Dunia U20. Jadi, sebenarnya Piala Dunia U20 itu gak ada opening ceremony, baru kali ini bang ya. Baru kali ini, cuman PSSI, eh, pemerintah Indonesia sudah melobby FIFA waktu itu ketemu di Qatar untuk ada opening ceremony. Jadi jadi sejarah juga bang. Jadi sejarah, gitu ya. Semoga, tapi masalah rumput lagi, Rip. Pas lu lihat, lu komen pertama lu seperti apa? Dari pantauan bola sport kop ya, di waktu di lapangan pada tanggal 13 Maret ya, bola spotters, memang ada sebagiannya rumput yang masih terjaga ya, hijaunya. Namun, di dekat panggung itu agak ada yang berbeda bang, kayak berbeda tinggi, terus juga ada yang gompal gitu maksudnya. Mungkin bekas dari peralatan panggung, terus juga ada yang menguning, beberapa tepat, dan juga, saya juga anehnya, masih ada beberapa sampah ya, walaupun gak banyak ya, kayak bekas, bekas wajah, apa tuh, bekas, pelempar, oh, pebasu, wajah, muka, tisunya, terus juga masih ada pernak-pernik mungkin yang kayak bumi warna pink gitu, masih tergila-gila, namun itu gak seberapa yang jadi catatan sih, Pak Erik yang bilang tuh, satu permasalahan GBK, yaitu adalah rumputnya, emang sih, kelihatan jelas sih, Bang, ada penurunan dari kualitas. Tadi, Arief juga menjawab bahwa gak boleh pakai event ya, kan, sebentar, kalau setelah persi jumpership itu akan berencana bermain di GBK tanggal 13 Maret ya, nanti gak bisa nih, Liv. Nah, kalau kata Pak Erik sih, berstatement gitu, event apapun, tidak pandang bulu mau itu event olahraga, event entertainment, gak boleh. Apalagi juga timnas Indonesia, Mbak, ya, yang kabarnya pun segera akan melakukan VivoM SD, itu pun tidak boleh di GBK. Wah, timnas Indonesia dan pesija menjadi korban Blackpink. Setuju gak, Wila? Kadang-kadang kita kewila. Wil, kamu kan pertahuan juga, kamu juga kemarin, gak salah sempat nonton Blackpink, Wil. Ini, Blackpink ini membuat timnas Indonesia dan pesija yang tadi di Jakarta ini gak bisa pakai GBK. Kamu tanggapan kamu gimana, Lu? Gak ada tanggapan gimana, Pak. Nah, masalahnya kan sebelumnya kan, kalau ngomong masalah itu kan, pasti promoternya udah jauh-jauh hari memesan. Terus, habis itu kalau untuk masalah rumput, keluhan rumput, masalah rumput kan, emang gara-gara mungkin gara-gara dari Raisa kan, Bang. Dari Raisa kan. Oh, tanggal 25 Februari? Setelah itu, gak tahu nih dibuka apa enggak. Kalau gak dibuka kan, setelah Raisa pun masih ditutup gitu kan. Rumputnya ya? Iya, sampai Blackpink ya, otomatis pasti. Dua minggu. Iya, hampir dua minggu kan. Jadi ya, udah mati sih, pasti inilah bang, rusak lah. Udah pasti iya, karena kan gak dapet udara, gak dapet matahari juga ya, pasti mati lah. Oke, tapi emang fans Blackpink itu banyak banget, Wil. Kalau ditanya banyak-banyak pake banget, aku tadi pake baca kayaknya 130 ribu penonton. Dua hari-dua hari? Iya, itu karena digabung untuk hari pertama sama hari kedua. Berarti gak ada tempat selain GBK buat kelar itu? Hmm, kayaknya. Gak ada. Gis mungkin bisa ya? Iya, gis mungkin bisa. Tapi kan kemarin yang konser sebelumnya kan udah ada keluhan nih yang atas gak ada kedengeran kan. Oh, yang dewa ya? Iya, yang apa, gak ada kesegaran-kedengeran kan. Dan kalau, tapi kalau untuk GBK, ya emang strategis sih kalau buat uang saya. Iya, setengah-tengah ya, disini pusat kota ya. Iya, bener-bener. Oke, Wil, lanjut lagi, Wil. Gue rasakan kemarin nggak salah tuh, ada yang di rumput ya, penonton ya. Itu dilapisin berarti, Wil. Iya, ada pelapisnya kan, Bang. Ya, intinya ada pelindungnya gitu kan. Ya, ditutup. Bukan kain. Bukan, bukan kain. Baru di atasnya ada kain lagi, ya ada papan dulu kayak langsung kain-kain itu untuk lebih ke ini sih, yang trek larinya sih. Iya, lebih ke trek larinya kalau untuk kainnya. Dan penontonnya duduk? Iya, duduk. Ada kursinya. Oh, berarti nggak kayak seru-seru konser yang beropak-opak-opaknya itu? Mungkin ada yang berdiri ya? Iya, ada yang berdiri, tapi... Di kolok ditata dengan baik ya? Iya, terlata sih. Tapi ya itu padat banget sih kalau ditanya, ya dari samping gitu ya padat banget, emang penuh-penonton. Oke, berarti emang kamu ini udah punya feeling, Wil. Kalau seandainya setelah Blackpink ini akan rumput seperti itu. Iya lah. Dari Raisa sih, Bang. Intinya kan dari Raisa terus habis itu, bahkan nggak boleh dipakai sama Persija kan. Setelah Raisa niatnya kan dipakai Persija ya. Tapi nggak boleh karena ada panggung juga alesannya kan. Nah, setelah itu kan nggak dipukai sama sekali ya, pastilah. Pasti rusak. Pasti rusak. Pasti rusak lah, nggak mungkin. Mahu hidup ya lebih. Nama yang juga tanaman hidup ya. Iya, makanya. Dan lu sebagai wataan juga cukup kecewa ngerti mas Indonesia yang nggak usah di situ? Iya lah. Orang aku nonton di sana lupa. Gimana nggak rusak gitu. Walaupun aku duduk di atas. Walaupun aku duduk di tribun ya. Temen-temenku juga tanya gitu. Kalau di Bapak-Bapak sejauhan sih. Nggak apa-apa itu Wil rumput. Iya, bukan nggak apa-apa ya. Udah bermasalah, udah pasti bermasalah. Masalah rumput. Orang segitu banyaknya juga. Terus itu 2 minggu udah nggak dipuka. Eh, pastilah. Oke. Ini temen-temen Bawas Portor tuh tadi Wila menjelaskan secara detail bagaimana situasi. Eh, situasi di dalam WBK melihat konser Blackpink dan juga kondisi rumput. Dan Wila udah yakin sih kalau selainnya kondisi rumput itu akan rusak. Karena emang faktora itu dari konser Aisyah ditutup sampai 13 ya. 13 Maret ya artinya kan pagi kan dibuat. Harus dibuka. Ini 2 minggu rumput. Makhluk hidup. Nggak ada kena sinar matahari. Nggak disiram juga. Ya, mau nggak mau pasti menguning ataupun kering. Oke lah. Paling sekian gitu aja sih temen-temen Bawas Portor. Yang informasi kita tanyakan kepada Wila dan Alip yang meliput langsung nih. Wila yang nonton langsung Blackpink. Alip yang melihat langsung rumput kondisi GBK. Semoga harapan dari gue sih proses ini cepat selesai Alip ya. Rumputnya bisa selesai. Biar jadi polemik ya bang ya. Iya, kalau nggak salah kan Indonesia kan juga berkandang di GBK juga kan. Di Bawas Portor dunia. Terus dilihat oleh mata dunia Viva. Dan nggak mau juga kan kita dikucilkan sambil berlangsung baik. Kalau bahasannya kita nggak siap buat Bawas Portor dunia. Ini gue tetap sama kalinya. Oke sekian gue pamit. Makasih Alip. Sampai jumpa dalam waktu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bawas Portor.